Halo co-friend, oke disini ada sebuah atom radioaktif dengan mula-mula mempunyai aktivitas inti sebanyak 20 kuri dengan waktu paruh yang diperlukan adalah 2 jam kemudian pertanyaannya berapa aktivitas intinya setelah 4 jam kemudian nah yuk yang diketahui berarti aktivitas inti mula-mula berarti R0 sebanyak 20 kuri kemudian waktu paruh berarti T setengah yaitu 2 jam kemudian yang ditanya aktivitas inti setelah 4 jam berarti R dengan T nya adalah 4 jam inti atom radioaktif adalah inti yang tidak stabil yaitu secara spontan memancarkan sinar radioaktif berupa alfa, beta, dan gamma akibat pemancaran sinar ini menyebabkan jumlah inti makin lama akan makin berkurang karena meluruh nah laju perubahan inti atom radioaktif yang meluruh tiap satu-satuan waktu disebut dengan aktivitas inti nah besarnya tidak dipengaruhi oleh faktor luar misalnya tekanan dan suhu melainkan hanya dipengaruhi oleh banyaknya inti atom radioaktif sehingga semakin banyak inti atomnya maka semakin tinggi pula aktivitas intinya begitu juga dengan semakin sedikit inti atomnya berarti semakin kecil pula aktivitas intinya peluruhan menyebabkan inti atom akan berkurang sehingga aktivitas intinya pun berkurang sesuai dengan perubahan waktu waktu paruh unsur radioaktif merupakan waktu yang diperlukan oleh unsur radioaktif untuk meluruh sehingga unsur radioaktif yang belum meluruh tinggal separuh dari jumlah unsur radioaktif mula-mula makanya disebut dengan waktu paruh nah jadi secara matematis persamaannya yaitu R sama dengan R0 kali setengah pangkat T per T setengah R itu adalah aktivitas inti setelah waktu T R0 itu adalah aktivitas inti mula-mula T itu adalah waktu peluruhan T setengah itu adalah waktu paruh nah kemudian kita masukkan yang sudah diketahui berarti R sama dengan R0 sebanyak 20 kuri dikali setengah pangkat Tnya berarti 4 per waktu paruhnya 2 jadi 20 kuri dikali setengah pangkat 4 per 2 berarti 2 berarti 20 kuri nah setengah kuadrat berarti 1 per 4 nah ini kita coret sama dengan 5 sehingga R itu sama dengan 5 kuri jadi aktivitas inti setelah 4 jam kemudian sebesar 5 kuri oke sampai ketemu di pertanyaan berikutnya oke sampai ketemu di pertanyaan berikutnya